Intro Fatma Wati Lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu Ia merupakan istri dari Presiden Indonesia pertama yakni Insinyur Soekarno dan juga Ibu Negara Indonesia pertama dari 1945 hingga tahun 1967 Ia juga dikenal akan jasanya dalam proses kemerdekaan Indonesia yakni pada tanggal 16 Agustus 1945 Jalan Pegang San Timur nomor 56 Di kala itu Soekarno melalui surat yang berisi memberitahukan Fatma Wati untuk menjahit bendera merah putih karena Jepang telah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia melalui shimizu sahabatnya Dengan siapa? Saya Shimizu, saya ingin mengantarkan surat dari Soekarno Baik, tolong carikan saya kain merah Kemudian, Shimizu menginstruksikan seorang perwira Jepang untuk mencarikan kain merah tersebut Perwira, tolong carikan saya kain merah untuk diberikan kepada Fatma Wati Siap laksanakan Setelah susah payah akhirnya, akhirnya sang perwira menemukan kain merah yang didapat dari sebuah tenda soto Boleh saya menemukan kain merah ini? Untuk apa? Untuk kemerdekaan Oh iya, semangat Oh iya, saya telah menemukan ya? Baik, terima kasih Baik, terima kasih Fatma Wati Fatma Wati menghabiskan dua hari untuk menjahit bendera dalam kondisi fisik yang cukup rentan Pasalnya, Fatma Wati saat itu sedang hamil tua yang sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya Guntur Soekarno Putra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!